Standar kontrol rutin Setara farm di Marwar Farm Standar apa aja yang perlu Rekan-rekan Coba untuk Terapkan di farmnya Supaya kurang-kurangnya itu lebih baik Dan produksinya lebih bagus Ada Kontrol harian, kontrol pekaran Dan kontrol bulanan, bahkan ada kontrol tahunan Kontrol apa aja itu Sudah kita coba rangkumkan berrekan-rekan Yang kami lakukan di Marwar Farm Jadi ini pengalaman kami sendiri Saksikan di Video berikut ini Kontrol yang pertama adalah kontrol harian Jadi kontrol harian ini adalah Setiap hari, entah pagi entah sore Kita harus melakukan Kontrol rutin Kepada farm kura-kura kami Yang pertama adalah kontrol tanah Cek kondisi tanahnya Ada telur atau enggak Biasanya di tempat kami itu sekitar jam Setengah 7 sampai jam Setengah 8 Itu pasti ada yang gali-gali Kalau dia mau bertelur Nah itu nanti sorenya kita Cek lagi untuk mengambil telurnya Jadi kita enggak pantangin tiap hari Tapi kita coba cek Matbinya aja Kalau masalah Tanah bertelur atau enggak Terus kemudian Cek kondisi tanah Kondisi tanahnya itu masih gembur Atau sudah Seperti ini Sudah keras seperti ini Kita coba gemburkan Kalau sudah keras seperti ini Kalau sudah tidak bisa digemburkan Rekar-rekan bisa coba ganti Dengan tanah yang subur yang lain Kemudian Cek kondisi ketinggian tanah Kita pernah mengalami Kendala Pada ketinggian tanah Rekar-rekan banyak juga yang mengalami Tentang ketinggian tanah ini Dan coba untuk konsultasi ke Marwarfarm Alhamdulillah Berhasil Minimal ketinggian tanah Untuk budaya kura-kura itu Sekitar 25 sampai 30 cm 30 cm itu aman Kalau kura-kura itu menggali tanah Kaki belakang itu menggali tanah Untuk meretakkan telurnya Dan kaki belakangnya itu Menyentuh benda yang keras Berkali-kali Berulang-ulang Dia akan merasakan Bahwa tempat itu tidak aman Jadi dia tidak jadi bertelur Menyimpan telurnya di Cangkangnya Kalau dia tidak Ketemu tempat yang lebih aman Dia akan membuang telurnya itu di air Itu banyak banget teman-teman Yang mengalami Kendala seperti itu Mungkin rekar-rekan juga Mengalami kendala yang sama Seperti yang dialami Teman-teman yang pernah Konsultasi ke tempat kami Bahwa ketinggian tanahnya itu Kurang tinggi Kontrol harian seperti PH air Yang kedua itu PH air Tentang air PH air Jadi PH air itu Di Kontrol Senormal mungkin Mendekati PH 7 Kemudian suhu air Saat pagi dan sore Itu bisa dicek Pagi berapa derajat Sore berapa derajat Usahakan Perbedaan suhunya itu Tidak terlalu Signifikan Kalau terlalu signifikan Rekan-rekan bisa gunakan Satu Lampu UV Yang kedua Bisa gunakan Pemanas air Atau Kontrol air itu ya Namanya Menimbulkan bau dari air Untuk budaya kulak-kulak Kalau Rekan-rekan budayanya itu Di Kepadatan yang cukup padat Rekan-rekan bisa Kuras Kulamnya Sepekan sekali Kalau kurang padat Ya dua pekan sekali Tergantung nanti Bau dan pekatnya Kulam Rekan-rekan bisa Coba untuk Pelajari pelan-pelan Kemudian yang Ketiga adalah Basking Basking Seperti ini Kekokohan Kemudian Kecukupan Dia untuk Berbasking Sudah sempat Kita Sharingan Ke rekan-rekan Kemarin Ada yang tanya juga Mas Baskingnya Pakai Bambu Bisa gak Bisa Teman-teman Juga udah Coba sharing Tentang Basking yang Dibuat dari Bambu Tapi kami Coba membuat Basking dari Barang-barang bekas Seperti ini Yang ada Di rumah Rekan-rekan Bisa memanfaatkan Barang-barang bekas Bahkan Saat membuat Video ini Tadi Saya dapat WA Dari Salah satu Rekan Di daerah Jogja Suruh Bikinkan Gambar Tentang Basking Baskingnya Gimana Mas Bikinkan Contoh Basking Itu Ada salah satu Teman-teman Yang Coba WA Ke tempat Kami Suruh Bikinkan Contoh Basking Nah Ini Kura-kura Jantan Kami Itu Yang ketiga Basking Kontrol Hariannya Ada Tiga Ya Kontrol Tanah Tempat Dia Bertelur Kontrol Air Tempat Dia Hidup Dan Basking Untuk Dia Berjemur Itu Untuk Kura-kura Res Red Slider Kemudian Kontrol 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 Mingguan Kontrol Pekanan Itu Rekan-rekan Bisa Yang pertama Adalah Kontrol Atap Atap Yang biasa Untuk Bertelur Ini Kan Kami Pake Atap Kemudian Atap Bersihkan Atap Itu Bisa Waktu Hari Libur Hari Minggu Itu Rekan-rekan Bisa Manfaatkan Untuk Membersihkan Atap Dari Debu Dari Daun Daun Dari Kotoran Kotoran Kontrol Mingguan Yang kedua Adalah Kontrol Kolam Kalau Rekan-rekan Ingin Kolam Bisa Bisa Pake Filter Itu Bisa Dicek Seminggu Sekali Seminggu Sekali Bisa Dicek Filter Bisa Dicek Tompa Airnya Bisa Dicek Instalasi Listrik Seperti Itu Seperti Kolam Bino Kita Yang Disamping Ini Lalu Kita Cek Setiap Minggu Masalah Filter Masalah Instalasi Listrik Apakah Ada yang Putus Digitikus Atau Bagaimana Atau Ada yang Inovasi Berita Filter Kemudian Yang terakhir Cek Bulanan Cek Bulanan Adalah Yang Pertama Di Tempat Kami Ini Kita Ganti Air Yang Pertama Air Kita Ganti Air Sekitar Satu Bulan Sekali Biasanya Awal Bulan Tanggal Satu Tanggal Dua Sampai Tanggal Lima Kita Ganti Air Kemudian Yang Kedua Adalah Cek Kura Kuranya Seperti Kuku Kita Coba Cek Kukunya Ada Yang Putus Nggak Ini Jantan Yang Bagus Ini Kukunya Tidak Putus Ini Jantan Yang Kami Dapat Dari Mas Dan Kalau Tidak Mas Dan Cipta Reptil Bagus Pertama Kita Cek Kuku Cek Kesehat Sihatan Ini Sihatan Enggak Kuat Enggak Ataukah Lemes Apakah Penemunia Atau Bagaimana Itu Kita Cek Ataukah Ada Yang Diber Nasi Kita Coba Cek Cek Kondisi Kura Kura Di Maruah Kemudian Anatomy Anatomy Yang Atauk Atauk Ada Hibernasi Ada Yang Sel Rute Kita Cek Satu Bulan Sekali Kemudian Untuk Kita Sedang Isi Kolam Untuk Kolam Kita Cek Dinding Kolam Kemarin Waktu Cek Bulanan Kolam Bocor Kemudian Kita Tambal Sekalian Kita Bikin Tangga Naik Untuk Kura Kuranya Itu Kontrol Routine Di Maruah Farm Yang Kami Lakukan Di Farm Kami Kami Ngambil Inspirasi Dari Luar Negeri Di Daerah Di Ken Kenan Kemudian Di Gaju Watt Kemudian Juga Dari Daerah Florida Daerah Jina Dan Dari Daerah Banyak Yang Kami Ambil Refresi Dari Daerah Youtube Maupun Dari Facebook Terkhususnya Di Kem Kenan Itu Kami Ambil Inspirasi Dari Sarah Kemudian Dari Lokal Juga Banyak Youtuber Kura Kura Yang Kami Ambil Inspirasinya Dari Mereka Seperti Juragan Kura Kemudian Mas Kudri Kemudian Juga Rekan Rekan Di Klaten Ini Juga Banyak Kami Ambil Inspirasi Dari Mereka Kita Datang Ke Polam Rekan Rekan Nanti Kita Bikinkan Grebek Farm Lagi Insya Allah Tapi Kita Belum Tahu Mau Ke Farm Yang Mana Nanti Kita Coba Izin Dulu Ke Rekan Rekan Ada Nggak Rekan Rekan Yang Farm Ingin Digrebek Sama Mawa Farm Atau Di Ulas Punya Kura Kura Apa Dan Perkembangan Di Farm Bagaimana Rekan Rekan Yang Ingin Merekomendasikan Temen Yang Kura Kura Mau Dividi Kan Sama Marwah Farm Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Atau Di DM Di Deskripsi Nanti Saya Taruh Nomor Oficial Kami Di Deskripsi Ya Mungkin Itu Dulu Tentang Bantral Rutin Untuk Farm Di Kura Kura Untuk Farm Kura Kura Di Marwah Farm Saya Doakan Semoga Peternak Kura Kura Di Indonesia Terkhusus Di Kelaten Rekan Rekan Kemarin Banyak DM Masuk Dari Peternak Baru Katanya Kami Doakan Semoga Sukses Dan Bisa Berhasil Building Kura 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 Dunia Kura 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh